Informasi selanjutnya pemirsa, penyebaran paham radikalisme dan terorisme masih menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, khususnya di kota Tarakan. Karenanya berbagai upaya dari pihak kemenak Tarakan terus dilakukan, salah satunya di lingkup peguruan tinggi, karena idinkasi radikalisme dapat tumbuh di lingkup pendidikan. Kepala Kemenak Tarakan Haji Muhammad Sahberah Zailani menjelaskan, demi mencegah radikalisme maka harus melakukan seleksi terhadap asal-usul narasumber yang membelikan kajian islami tersebut, agar tidak terpapar dari ajaran radikalisme. Begitupun dengan penyebaran ajaran menyimpang melalui media sosial, serta di lingkup pendidikan seperti universitas yang ada di kota Tarakan, untuk itu pencegahan radikalisme masuk ke lingkungan pendidikan harus dilakukan. Dirinya juga menjelaskan, jika terdapat idikasi ajaran radikalisme yang masuk di lingkungan pendidikan peguruan tinggi, baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa, diminta untuk dapat melaporkan kepada pihak Kemenak Tarakan. Kegiatan kajian-kajian keislaman misalnya, narasumbernya itu harus diseleksi dari mana asal-usulnya, jadi sebelum untuk mendapatkan kajian lebih dalam, jangan sampai nanti terpapar, terpengaruh, jangan sampai nanti akhirnya terpapar, terbawa kajian-kajian yang salah. Sementara itu, mantan pidana, teroris Jack Harun menjelaskan, kelompok radikalisme tidak hanya menjarat kaum masyarakat umum saja, tetapi juga para mahasiswa aktif di lingkungan kampus. Bahkan, media sosial juga dijadikan target untuk menyebarkan paham radikalisme. Kalau mereka itu masuk kita ke kampus, ya kita sebenarnya harus berhati-hati, dan kita mulai berbeda. Semua materi, semua pengisi harus terprotek dari pihak kampus. Ini untuk mengeteksi, biar mereka tidak paham paham yang luar, tidak bisa masuk ke kampus. Waktu itu yang menjadi korek sebagi kami bahwa, kalau memang jihat ini benar, bahwa apa yang kami lakukan ini benar, semua orang akan menerima, semua akan melindungi. Tapi ternyata, waktu kami pelaruan selama dua tahun, banyak orang akan semua menolak. Ketua BMUBT, Ainul Liansyah menjelaskan, diperlunya sosialisasi terkait pencegah pahaman radikalisme dan terorisme yang dapat memecahkan persatuan dan ideologi Pancasila dalam lingkung kampus, sehingga paham tersebut dapat dihindarkan. Terkait dengan sikap tegasnya, menyikapi gerakan terorisme di perguruan tinggi. Itu satu langkah yang coba kita lakukan. Sempat ada penolakan dari beberapa ormawa di internal kampus. Khususnya menolak yang pertama adalah terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, yang mana kita melibatkan penanggap. Penanggapnya itu dari organisasi ekstra kampus. Karena memang di UBT ini ada peraturan, khususnya POK, Pedoman Organisasi Kemahasiswaan, dalam pasal 31 disebutkan bahwa larangan untuk ormawa. Pada poin D disebutkan, dilarang berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus. Cica Andriani melaporkan.